Kepala Badan Intelijen Negara Kepala Badan, Herindra terlebih dahulu harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPE. Lantas, seperti apa sosok Herindra yang didapuk menjadi Kepala Badan menggantikan Budi Gunawan? Yuk kita simak bareng-bareng! Setelah menghabiskan masa pendidikan dasarnya hingga akmil di kota Magelang, pria kelahiran 30 November 1964 ini semakin memantapkan dirinya untuk terjun di dunia militer. Tidak hanya di dalam negeri, Herindra juga tercatat banyak menempuh pendidikan kemiliteran dan komando di antaranya The Military College of Vermont, Norwich University USA dan National Defense University USA. Selama berkarir di TNI Angkatan Darat, Herindra terus menggali karir militernya di kecabangan Infantri Kopassus dengan banyak menghabiskan waktu di Korps Baret Merah tersebut. Ia bahkan pernah meraih penghargaan Adi Makayasa di akmil karena dianggap cakep di bidang infantri. Tidak berhenti sampai di situ. Di pasukan elit TNI Angkatan Darat itu, sederet jabatan elit pernah diembannya. Ia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI, yakni Pangdam Tiga Siliwangi periode 2006 hingga 2017, Irjen TNI periode 2018 hingga 2020, sebelum akhirnya diangkat Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto sebagai Kepala Staf Umum TNI. Usai menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI, Herindra melanjutkan karirnya dengan didapuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020, mendampingi Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan.